Lagi-lagi bikin heboh teman-teman kesemua Penemuan baru, 3 bahan sederhana untuk membuat pupuk penansang bunga dan buah dari segala jenis tanaman Yang hasilnya sangat luar biasa Cukup dengan sekali spray, tanaman teman-teman kesemua akan langsung menumbuhkan bunga dan juga buah tentunya Nah, selain bahannya yang sangat sederhana dan tentunya mudah sekali untuk kita temukan Harganya juga sangat-sangat murah meriah teman-teman Nah, oke buat teman-teman yang ingin tahu cukup disimak video ini sampai akhir Jangan di skip-skip teman-teman Agar nantinya teman-temanku semua tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan pada video ini Namun sebelum kita lanjut ke proses peracikannya Alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, share, kemudian subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke, kita lanjut ke proses peracikannya Dan tiga bahan sederhana apa saja yang akan kita gunakan Untuk membuat pupuk peransang bunga dan buah dari segala jenis tanaman ini teman-teman Oke, kita lanjut ke proses peracikannya Karena ini hanya bermodalkan yakult dan dua bahan sederhana lainnya Kita sudah bisa membuat pupuk peransang bunga dan buah teman-teman Untuk segala jenis tanaman Nah, sedangkan harga pupuk yang semakin mahal dan juga semakin langka Pada video ini, petani kreatif akan berbagi Bagaimana membuat pupuk peransang bunga dan buah untuk segala jenis tanaman Agar nantinya tanaman teman-teman bisa cepat berbuah Halo, sobat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif Oke, pada video ini Petani kreatif akan berbagi Bagaimana proses meracik untuk pupuk peransang bunga dan juga buah Untuk segala jenis tanaman teman-teman Nah, dari modal yang sangat sederhana ini Tiga bahan sederhana ini Kita sudah bisa membuat sendiri untuk pupuk peransang bunga dan juga buah Agar nantinya segala jenis tanaman teman-teman bisa cepat berbuah Tentunya teman-teman Oke, jadi seperti apa proses meracikannya Teman-teman cukup simak video ini sampai akhir Oke, jadi bagian bahan pertama yang sudah kita siapkan Ini ada yakult Ini bisa terlihat Nah, yakult ini akan sangat bermanfaat sekali untuk bagi tanaman Untuk nantinya bisa mempercepat proses pembuahan dan juga pembungaan Nah, jadi tidak hanya itu saja Namun ada bahan yang kedua Ini ada micin seperti ini Miwon Jadi untuk micin teman-teman bisa menggunakan untuk jenis merek sasa Ataupun miwon seperti ini Tidak apa-apa Dan ini yang ketiga adalah air cucian beras tentunya Nah, air cucian beras ini sudah saya simpan sekitar satu minggu Baru nantinya kita lakukan peracikan dengan dua bahan sederhana ini Agar nantinya benar-benar bisa menjadi pupuk peransang bunga Dan juga buah dari segala jenis tanaman teman-teman Oke, kita lanjut Oke teman-teman semuanya Jadi disini saya sudah menyiapkan ember plastik ya Untuk melakukan peracikan Atau sebagai wadahnya Untuk kita melakukan peracikan Tiga bahan sederhana ini Untuk pembuatan pupuk peransang bunga Dan juga peransang buah Untuk segala jenis tanaman teman-teman Oke, jadi disini untuk micin atau miwon seperti ini Kita akan gunakan seukuran dua sendok makan saja Untuk satu botol yakult seperti ini teman-teman Nah, ini bisa terlihat Ini untuk yakult Sekitaran isi 65 ml ya Untuk dua sendok micin yang akan kita gunakan Kemudian bahan yang ketiga ada air cucian beras seukuran satu liter Nah, ini bisa kita gunakan Seukuran satu liter ini bisa kita gunakan Untuk melakukan pengocoran pada dua atau tiga pohon teman-teman Oke, langsung saja Jadi bagian yang pertama Ini kita akan buka untuk micinnya ya Kita siapkan Seperti ini Ini untuk micin kita gunakan seukuran dua sendok saja teman-teman Jadi untuk seukuran satu liter air cucian beras Kemudian untuk satu botol yakult seperti ini Oke, ini kita ukur untuk micinnya terlebih dahulu Nah, ini kita gunakan ukuran dua sendok makan seperti ini Jadi ini terbukti ya teman-teman Sudah saya coba Dan Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan buah untuk tanaman saya Setelah saya melakukan pengocoran dengan tiga bahan sederhana ini teman-teman Langsung saja Kita akan tuangkan untuk air cucian berasnya teman-teman Jadi air cucian berasnya Jadi seperti ini setelah satu minggu saya simpan Baru saya akan lakukan peracikan teman-teman Oke, terlebih dahulu kita akan aduk-aduk seperti ini Oke Agar nantinya air cucian beras kemudian micin ini bisa tercampur menjadi satu Oke, seperti ini Nah, langkah selanjutnya Kita tuangkan untuk yakult seperti ini Satu botol yakult ini Oke, seperti ini teman-teman Ini kita tuangkan seperti ini Oke, ini agar nantinya bisa benar-benar tercampur menjadi satu Ini kita aduk kembali teman-teman Kita aduk-aduk seperti ini Agar nantinya bisa benar-benar tercampur dan terlarut menjadi satu Nah, jadi ini akan perlu kita fermentasi teman-teman Jadi ini kita akan fermentasi sekitaran satu malam saja Barulah nanti kita akan lakukan pengaplikasian dengan cara pengocoran untuk pada segala jenis tanaman teman-teman Jadi ini kita akan masukkan kembali ke dalam botol Barulah nanti setelah kita simpan satu malam Itu akan lanjut kita aplikasikan pada tanaman dengan cara pengocoran di sekeliling dahan pokok tanaman kita teman-teman Oke, langsung saja ini kita akan masukkan kembali Oke, jadi simak sampai akhir ya teman-teman Agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham Oke, ini karena tidak ada alat Jadi kita tuangkan saja seperti ini Tidak apa-apa Oke, pelan-pelan supaya nanti Tidak tumpah ataupun banyak yang keluar Oke, ini sudah kita masukkan teman-teman Nah, jadi usahakan sebelum kita melakukan pengaplikasian pada tanaman kita nantinya Jadi ini kita akan fermentasi dulu untuk satu malam saja Setelah itu barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita Agar nantinya pupuk ini benar-benar bisa berhasil tentunya Jadi, selesai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan Alhamdulillah, tanaman sudah bisa mulai menumbuhkan bunga dan juga buah teman-teman Setelah saya melakukan pengocoran dengan tiga bahan yang sudah kita racik seperti ini Oke, jadi segitu saja video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini Saya ucapkan semoga rezekinya semakin bertambah tentunya Amin, amin, darabal, amin Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!